Delapan orang yang merundung seorang bocah penjual jajanan di Pangkep, Sulawesi Selatan, ditetapkan jadi tersangka. Video perundungan ini viral di media sosial dan dikecam banyak pihak. Inilah video perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berinisial RZ yang dilakukan sekelompok pemuda di lapangan Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Di video ini RZ dianiaya hingga tersungkur ke tepi jalan dan kesulitan untuk berdiri. Sementara para pelaku hanya tertawa dan tidak ada yang membantu RZ untuk berdiri. Namun perundungan ini tidak hanya sekali dialami RZ. Dua bulan sebelumnya di lokasi yang sama, perundungan dilakukan oleh pelaku berbeda. Saat itu ia terperosok, diejek hingga ditertawai pelaku. Setelah viral di media sosial, polisi yang menelusuri kasus perundungan ini akhirnya menangkap delapan orang, di mana satu merupakan tersangka utama yang menganiaya dan mendorong korban. Tersangka utama ini diamankan ke Polres Pangkep, karena saat berada di Polsek Ma'rang, banyak warga yang hendak menghakiminya. Tadi malam kita sudah amankan, karena banyaknya masyarakat yang mau melihat, di samping juga keluarga korban juga banyak hadir di Polsek, sehingga pelaku dan rekan-rekannya tadi malam kita amankan di Polres Pangkep, dan penanganannya sekarang ditangani oleh Polres Pangkep. Delapan tersangka dari dua video perundungan ini terus diperiksa intensif di Polres Pangkep. Polisi mencerat para tersangka dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Subsider Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!